Pada video belajar Adobe Design kali ini, kita akan belajar tentang teks dan macam-macam paste di Adobe InDesign yang tentunya sangat spesial berbeda dengan software atau aplikasi desain lainnya. Serta kita akan belajar salah satu fitur yang sepertinya nggak ada ya di aplikasi atau software desain lainnya, yaitu adalah Trade Text. Kalau penasaran, langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk membuat teks, kita bisa menggunakan yang namanya ini, Type Tool atau dengan shortcut T. Dan sama seperti program Adobe-Adobe lainnya, kita bisa membuat teks dengan click and drag aja ukuran teksnya seperti ini dan lalu kita masukkan teks yang kita inginkan. Contohnya adalah, ini adalah contoh teks. Dan di sini kita bisa mengubah jenis font ukuran dengan cara kita klik dua kali si teks box ini dan kita bisa menyeleksi seluruh teksnya. Dan di bagian option bar ini, kita bisa mengubah si teksnya. Atau kita bisa menggunakan yang namanya Properties Panel. Kita ke window, kemudian kita keluarin yang namanya Properties Panel. Dan kita bisa mengubahnya di bagian sini. Kita bisa ubah fontnya, kita bisa ubah ukurannya, kemudian paragraph dan kawan-kawannya. Atau kalau teman-teman agak jadul gitu ya teman-teman, bisa mengeluarkan yang namanya Panel ini. Karakter dan juga Panel Paragraph. Ini adalah Panel Karakter ini sama seperti yang ada di aplikasi Adobe-Adobe lainnya. Jadi bebas, mau yang mana aja. Nah, kalau teman-teman ingin mengisi si teks box ini dengan teks dummy atau biasanya dikenal dengan bahasa Lorem Ipsum, itu caranya adalah kita delete dulu ini teksnya. Kemudian sambil kita klik dua kali si teks boxnya sampai ada cursor yang berkrib seperti ini. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang ini, Fill with Placeholder Text. Maka Lorem Ipsumnya akan terisi. Begitu juga kalau kita lebarkan ukuran teks boxnya ini. Kemudian kita ingin menambahkannya, ya kita tinggal klik kanan, terus kemudian Fill with Placeholder Text. Maka si Lorem Ipsumnya akan mengisi keseluruhan teks boxnya ini. Dan kalau teman-teman lihat, kalau gue kecilkan si teks boxnya ini, itu akan ada tanda plusnya seperti ini. Itu artinya adalah bahwa ada teks nih yang terpotong atau yang belum ditampilkan dari teks box yang sudah ada. Teman-teman juga bisa melihat di bagian Live Preflake ini, ada tulisan satu error yang kalau kita klik dua kali, kita lihat di preflake-nya. Dan kita klik si tanda panah ini, maka tulisannya adalah Overset Text. Artinya adalah, eh ini ada teks yang belum kelihatan loh. Dan ini kalau kita klik dan kita buat teks box baru, maka teksnya akan nyambung dari teks box satu ke teks box lainnya. Yang ini dinamakan adalah Trade Text, yang nanti akan kita bahas juga. Jadi jangan khawatir ya. Selain itu, teman-teman bisa mengubah atau menyesuaikan ukuran teks boxnya ini sesuai dengan jumlah teksnya secara otomatis dengan cara mengklik dua kali bagian si tengah kotak-kotak ini. Maka ukuran teks boxnya akan sesuai dengan jumlah atau ukuran teks yang berada di dalamnya. Nah, jadi daripada teman-teman mengklik and drag panjang seperti ini, teman-teman tinggal klik dua kali aja. Hop, 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 hop. Nah, langsung deh, otomatis si teks boxnya menyesuaikan. Jadi, anti ribet. Di Adobe InDesign juga kita bisa meng-copy paste sebuah teks. Cuman di Adobe InDesign ini, copy paste teksnya itu lebih mantep. Kalau gue bagi di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu paste biasa dan kemudian paste without formatting. Kita akan coba dulu yang paste biasa. Kita akan copy dulu teks yang ada di bagian sini. Bisa dilihat juga di document word ini gue mempunyai teks yang berformatkan heading. Kemudian body copy yang di sini bilangnya normal. Kemudian ada juga bullet point seperti ini. Lalu setelah kita copy, kita paste di Adobe InDesign. Kita paste biasa aja pakai ctrl V. Damn, lihat nih. Bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Gak cuman teksnya aja yang terpaste, tapi juga elemen-elemennya terpaste. Di sini ada bullet point juga. Dan juga headernya ini bisa teman-teman lihat ya. Warna dan ukurannya berbeda kan dengan si body copy-nya. Jadi kalau kita paste biasa di Adobe InDesign, itu kita tidak hanya meng-copy paste si teksnya aja. Tapi juga meng-copy paste si styles yang termaktub atau berada di dalam teks tersebut. Dan kalau kita menggunakan paste yang biasa, itu akan ada paragraph styles baru bawaan dari teks yang kita paste. Cara melihat paragraph styles, teman-teman bisa ke bagian window, kemudian ke bagian styles, lalu pilih yang paragraph styles ini. Dan nanti panel paragraph styles akan muncul. Bisa dilihat ya, di sini akan ada paragraph styles baru yaitu normal, heading 1, dan list paragraph. Gimana kita tahu bahwa memang si paragraph styles ini bawaan dari si teks ini. Caranya ya kita tinggal klik dua kali di text box-nya, kita pilih yang poin pembahasan ini misalnya. Maka si paragraph styles yang normal itu akan ter-highlight. Artinya ini menggunakan paragraph styles berjenis normal. Kemudian kalau yang heading, ya akan ter-highlight itu yang bagian heading. Kemudian begitu juga dengan yang billet points, maka yang ter-highlight yaitu adalah yang bagian list paragraph ini. Bisa dilihat juga, kalau gue ctrl Z, itu paragraph styles-nya akan hilang. Yang artinya memang benar, si paragraph styles ini adalah bawaan dari teks yang kita paste tadi. Untuk lebih detailnya tentang paragraph styles dan juga karakter styles, gue sudah bikin videonya tersendiri. Teman-teman bisa lihat di kanan atas atau nggak link-nya di deskripsi. Nah lalu kita beralih ke paste yang kedua, yaitu paste without formatting. Bedanya apa? Kalau paste without formatting itu, kita akan mempaste hanya teks-nya aja. Jadi kita tadi sudah meng-copy si teks-nya tadi ya. Terus kemudian kita klik dua kali si teks box-nya ini. Kemudian kita ke bagian edit, kita pilih yang paste without formatting atau dengan shortcut shift, ctrl, dan juga V. Kita lihat hasilnya. Tada! Beda sekali ya. Untuk paste without formatting, ini formatting yang ada di source teks-nya seperti billet points, header, boli copy, itu nggak dipaste di dokumen kita. Jadi ini cuma pure murni teks aja. Nah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah thread the text. Ini tuh fitur yang mantep banget di Adobe InDesign. Nah jadi contohnya tadi kan kita punya teks yang jumlah teks-nya itu lebih banyak daripada ukuran teks box-nya. Sehingga nggak bisa kelihatan semua tuh. Nanti si Adobe InDesign-nya akan kasih tau, eh ini masih ada teks lagi loh. Yang kalau kita lihat, oh teks-nya banyak juga gitu ya. Kalau kita klik si tanda plus ini, dan kemudian cursor-nya berubah seperti ini, kita bisa membuat teks box baru. Seperti ini. Dan teks yang sebelumnya hilang atau nggak kelihatan di sini, itu akan langsung diteruskan ke teks box baru di bagian sini. Nah sambungan-sambungan teks box 1 teleport ke teks box lainnya itu dinamakan thread the text. Teman-teman bisa melihat ada garis antara teks box 1 dengan teks box 2 di bagian sini. Yang artinya, teks box bagian kiri itu sambungannya ke bagian kanan. Kalau teman-teman nggak bisa ngelihat si garis-garis ini, teman-teman bisa ke bagian view, kemudian extras, dan klik aja yang ini. Show teks thread. Nanti garisnya akan muncul. Jadi biasanya kalau dokumennya mulai agak panjang, teman-teman itu nggak bingung. Ini teks yang sebelah kiri itu nyambungnya, satu sambungannya itu ke teks box yang mana ya. Gitu. Dan bisa teman-teman lihat juga, kalau gue perbesar ukuran teks box yang pertama, maka jumlah teks yang di sebelah kanan akan berkurang. Karena teksnya tadi nampilin dulu di bagian sini, lalu lanjutannya lagi di bagian kanan. Begitu juga kalau gue besarkan ini sampai full. Kalau ternyata teks box yang pertama ini sudah menampung semua teksnya, maka teks box yang kedua ini nggak akan ada teksnya lagi. Kalau kita kecilin, ya nanti langsung dia set terusannya ke bagian sini. Nah, tips and trick tentang teks thread ini itu nanti ada akan di video selanjutnya ketika kita akan mengimport file dokumen Word ke dalam Adobe InDesign kita. Nah, mantep nih Adobe InDesign bisa langsung import dokumen Word kita dengan settingan-settingannya. Dan kita akan bermain dengan teks thread di bagian sini. Sebuah trik juga teman-teman bisa membuat teks box secara otomatis sesuai dengan ukuran margin teman-teman. Dengan cara ketika sudah cursornya seperti ini, ini kita nggak usah klik and drag seperti yang sebelumnya ya. Seperti ini, kita tinggal klik sekali aja di bagian marginnya. Maka teks boxnya akan otomatis terbuat ukurannya sesuai dengan ukuran margin yang teman-teman buat. Jadi itu cukup membantu kalau misalnya teksnya cukup banyak ya dan langsung rapih gitu. Nah, lalu pertanyaan pamungkas dari perteksaan ini adalah, Bang, gimana cara mengubah warna teksnya? Nah, karena kalau gue klik si teks box ini, kemudian gue ngeliat di sebelah kiri sini, kok ini seperti tanda transparan ya? Dan kalau gue klik dua kali, gue ganti warna jadi merah, gue klik OK. Gak, malah boxnya yang warna merah bukan teks gue. Gimana ini cara ganti warna teksnya? Oke, cara ganti warna teksnya, kalau bentuknya thread text seperti ini, teman-teman bisa klik dua kali teks boxnya. Kita pilih salah satu teksnya atau seluruh teksnya. Kemudian, teman-teman lihat di bagian kiri bawah sini atau bagian atas, itu si kotaknya ada tulisan T-nya. Jadi ini, pastikan ini ada huruf T-nya. Jadi kita mengedit warna dari teksnya. Terus kemudian kita ganti warnanya misalnya jadi merah, maka dia akan berubah jadi warna merah. Nah, tapi kalau teksnya itu bukan threaded, itu teman-teman bisa klik teks boxnya aja, kemudian pencet J pada keyboard. Maka, teman-teman bisa lihat ya, si bagian atasnya sini, dari yang kosong. Jadi ini kita menyeleksi teks boxnya. Kita seleksi teksnya, kemudian kita bisa langsung ganti warna teksnya. Hijau kali ya. Nah, seperti itu. Itu juga sama kok yang gue rasakan pertama kali ketika ingin merubah teks di Adobe InDesign. Ribet amat ya. Jadi itu dia berbagai macam cara memasukkan teks di Adobe InDesign. Gampang dan juga seru, karena fitur pastenya itu mantap abis, dan juga ada fitur thread the text yang beda daripada yang lain. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti terus serial belajar Adobe InDesign ini kalau teman-teman masih pinisirin atau pengen belajar tentang Adobe InDesign. Saya Kamel Redikiler, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao! Ciao! Sub indo by broth3rmax